Selamat pagi Bransis Balik lagi bersama saya Di channel Iqmal Suzuki Marketing mobil baru Suzuki yang meng-cover Penjualan mobil baru Suzuki nya Mulai dari daerah Jakarta Bogor, Depot, Tangerang Bekasi, Serang Sampai juga dengan Karawang Bransis Jadi kalau teman-teman semua Bransis ada kebutuhan, rencana Mau beli mobil baru Suzuki Atau ademo ditanyakan seputar Spek dan fitur yang terdapat Di mobil baru Suzuki nya, jangan lupa Kabar Iqmal Di 0812 1802 64 65 Oke ya, siap Bransis, jadi di video kali ini Saya akan coba Mengupas tuntas Review Dari spesifikasi Dari mesin Suzuki All New F3 Seperti apa Bransis Kita langsung biarkan dapur pacu nya Ada apa aja sih Di mesin Suzuki All New F3 Yuk kita lihat Bransis ya Pertama-tama Untuk buka kap mesinnya Kita buka pintunya Untuk bukaan kap mesin Ada di sini Bransis Ada di pojok kanan bawah Ya Jangan sampai salah Tuh kita lihat Tuh Bransis Ini ya Gampang banget Tinggal kita tarik Kapusin langsung kebuka Oke Kebuka Lanjut Kita lihat mesinnya Ada apa aja sih Di dapur pacu nya Yuk Seperti ini Tampilan mesin Dapur pacu dari Suzuki All New R3 Bransis Bisa kita lihat ya Pertama dari atas Kita lihat ada apa Di sini udah ada Peredam panas kap mesin Bransis Lengkap ya Udah dilengkapi dengan Peredam panas kap mesinnya Jadi pertama Dia untuk meredam Panas ke kap mesin Biar gak terlalu panas Ketika habis Jalan jauh Atau mesin nyala Ya kan Ya kan Yang kedua Memungkinkan Cat Mobil dari kap mesin ini Jauh lebih awet Bransis Gak ngelotok Pernah kita lihat ya Kap mesin mobilnya Cepat pudar warnanya Cepat gosong Gara-gara apa Gara-gara dia Belum dilengkapi Peredam panas kap mesinnya Bransis Makanya kap mesin mobilnya Pada kusam Ini dia Bransis Dapur pacunya nih Jadi mobil ini CC nya All new R3 ini Udah 1500 cc Bransis Tipe mesinnya Tipe K ini Jadi lebih alus Tenaganya Lebih Responsif Ya Tuh Ini businya Ada 4 silinder Ini berarti Menandakan ada 4 silinder 16 katup ya Bransis Mesin mobilnya melintang Bransis Ini artinya Mobil ini Penggerak roda depan Ya kan Lebih responsif Dan lebih agresif Kenapa Ya kan Karena Ketika mesin mobil ini nyala Gasnya diinjek Segala macem Tenaga yang keluar Yang dihasilkan dari mesin mobil ini Gak harus ke belakang dulu Gak harus ke kopal dulu Gak harus ke gardan dulu Baru muter ya kan Muterin roda belakangnya Baru mobilnya bisa jalan Tapi kalau penggerak roda depan Tenaga atau power yang dikeluarin Dari mesin ini Bisa langsung Didorong ke penggerak roda depannya Udah pasti ya Lanjut Bransis Selain itu juga Mobil ini udah VVT ya DOAC Double overhead camsup Udah VVT Variable 5 timing Jadi torsi yang dihasilkan dari Mesin mobil All New York 3 ini Udah luar biasa Bransis Keren Tenaganya gede DOAC Front wheel drive Udah 1500 cc DOAC VVT Wah lengkap deh pokoknya Ya Ini ada apa lagi Disini nih Disini ada yang namanya Air intake nih Bransis Tuh Kalau orang-orang bilang Nih hidungnya mobil ada disini nih Jadi air intake ini Lumayan cukup tinggi posisinya Bransis Dari tanah Jadi memungkinkan Ketika kita lagi berjalan Pake mobil All New York 3 ini Posisi ketemu jalanan banjir Segala macem Asal hidungnya ini Gak ketutupan air Bransis Mobil ini bakal bisa jalan terus Bransis Lanjut Apalagi ini ada akinya Bagi basah Ya Jadi gampang dimonitor Perawatannya Ya Perberapa bulan sekali Ya Disini ada kotak ecunya ya Jadi sistem kelistrikan semua ada disini Asalkan yang Kalau kita nabrak banjir Yang penting ini ecunya Ini gak kelolap air nih Bransis Semuanya masih bisa jalan Bransis Mantap ya Itu tombol Itu panel Fitur dari ABS IBD nya ya Ada disitu ya Tuh Lengkap Bransis Di dalamnya lagi Udah ada peredam panasnya Bransis Jadi di dalam Tuh Jadi panas yang dihasilkan dari mobil ini Gak tembus ke dalam Karena udah ada peredam panasnya yang tadi Oke ya Yang terakhir Dari ruang dapur pacu All New York 3 ini Yang paling kontras adalah Ruang dapur pacunya yang cukup lega Bransis Bisa kita lihat ya Bisa kita lihat ya Tuh Dia gak padat terenggang Bransis Pertama Ketika mobil ini terjadi kerusakan Atau apapun segala macem Bisa lebih gampang diakses oleh mekanik-mekanik kita Bransis Sudah pasti dong ya Jadi untuk Nyampe ke Panel-panel yang di bawah sana Semuanya bisa gampang diakses Ya gak Mesin yang cukup lega ini Kalau mesinnya padat Bransis Mesin panas segala macem Resiko overheatnya tinggi Ya kan Karena dia panasnya gak bakal kemana-mana Nyebarnya disitu aja Tapi kalau kita renggang-renggang nih Jadi panas yang keluar dari mesin ini Bisa lebih pecah Dipecah ya kan Jadi untuk overheat mah jauh deh Gitu ya Ditambah lagi Dengan Kisi-kisi dari All New R3 yang cukup gede Angin dari luar ini bisa lebih maksimal Ya gak Tuh Udah pasti Grill bawahnya juga Buat ngedorong radiatornya Kisi-kisinya lebih lebar ya Oke ya Siap Bransis Tuh Gimana Bransis Udah disimak dong ya Video yang tadi ya Siap Mudah-mudahan Dari review Mesin dan spesifikasi Dari mesin Suzuki All New R3 tadi Dapat dijadikan Bahan referensi Buat teman-teman Dan bro NC semuanya Ketika lagi Mau ada kebutuhan Rencana beli mobil baru Suzuki-nya Suzuki All New R3 nya Jangan sungkan bro NC Kabarin Iqmal Di 0812 1802 6465 Mudah-mudahan Iqmal bisa Bantu-bantu Oke ya Siap ya Jangan lupa juga Di like Di komen Di share And di subscribe Bro NC Ya kan Mudah-mudahan Saya dapat terus Melanjutkan Konten-konten Positif lainnya Seputar dunia mobil baru Suzuki Bro NC Oke ya Gratis Bro NC Gitu aja Dari saya Simak terus Video-video lanjutan saya Seterusnya di channel Iqmal Suzuki Siap ya Oke Semangat lagi Iqmal